Halo viewer assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Siva Nazia di channel rupa-rupa Macam-macam video ada Dalam kesempatan kali ini saya mau membahas soal efek negatif fast food pada menstruasi Wah siapa nih yang suka kedoyanannya ngidam fast food saat menstruasi termasuk saya juga ya Banyakan kaum wanita yang menstruasi itu seneng banget sajian fast food Yuk jangan kemana-mana dulu ya simak terus videonya sampai selesai Oke viewer seperti biasa sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya Jangan lupa belum buat kamu yang belum subscribe Silahkan di subscribe dulu terlebih dahulu biar channel ini makin berkembang Dan saya pun tambah semangat menyajikan konten-konten yang bermanfaat lainnya Dan jangan lupa beri dukungan pada video ini dengan like, share, dan komen ya Makanan dan siklus mensurasi ternyata berkaitan perat banget loh Mayoritas kaum hawa senang mengkonsumsi makanan yang gak sehat saat gidam di masa mensurasi Seperti makanan yang berminyak, makanan pedas, dan fast food Fast food adalah makanan yang terlalu banyak mengandung lemak, natrium, dan bahan-bahan gak sehat yang jenuh Itu bisa berdampak pada kesehatan dan siklus mensurasi kaum hawa Fast food sesuai namanya adalah makanan cepat saji yang menghemat waktu pembuatan Namun bisa menyebabkan obesitas, penyakit jantung, dan siklus awal mensurasimu jadi terganggu Namun perlu diketahui kebiasaan kaum hawa yang terlalu sering mengkonsumsi fast food Bisa menyebabkan siklus mensurasi tidak teratur Mensurasi dini dan pendarahan hebat yang mempengaruhi siklus mensurasi Seperti yang sudah sering ditanyakan sama subscriber dan viewer saya Kalau mereka ada yang mengadu katanya siklus mensurasinya itu hanya bercak-bercak Darah hitam tapi berlangsung beberapa hari saja Terus kemudian bersih dan selang beberapa hari keluar lagi Ada yang warnanya berubah-berubah warna Tapi sedikit banyak Ada juga yang sebulan terjadi dua kali dalam sebulan Nah bisa jadi Ini adalah salah satu penyebabnya Terlalu sering mengkonsumsi makanan fast food Kelainan mensurasi juga memiliki kaitan dengan pola gaya hidup Pola hidup setiap orang itu bisa berubah-ubah Tergantung dari usia, tempat tinggal, kondisi ekonomi, dan aktivitas sehari-hari Pola hidup tersebut juga bisa mempengaruhi pilihan pola makan setiap orang Nah jika pilihan makanan kita jatuh pada fast food Dan kita terlalu sering mengkonsumsi fast food tersebut Maka itu akan mempengaruhi tingkat hormonal tubuh kita Hal tersebut juga bisa mempengaruhi siklus mensurasi Perubahan suasana hati dan perubahan perilaku Wah, dangerous ya Kandungan dalam fast food dapat menyebabkan kekurangan vitamin A, B, C, D, kalium, dan zinc Yang dapat mengakibatkan penyakit, infeksi, depresi, kecemasan, dan siklus mensurasimu jadi tidak teratur Wah, it's really a big warming ya Bener-bener kasih negatif efek yang lumayan banyak Hati-hati kamu mawah Efek samping dari makanan fast food begitu kuat Jika kamu sulit melepaskan diri dari makanan fast food Maka tubuh kamu akan kekurangan nutrisi yang dibutuhkan guys Jadi dari jadi oleh karena itu penting banget buat kamu untuk memperhatikan fast food yang kamu konsumsi Agar lebih sehat dan siklus mensurasimu jadi lebih sehat juga Oleh karena itu peningkatan kesehatan mensurasi penting banget dilakukan Untuk mencegah banyak masalah yang berkaitan dengan reproduksi di kemudian hari Seperti invertilitas, obesitas, dan oparium polikistik Buat kamu yang belum paham istilah-istilah tadi, kamu bisa searching dulu di google ya Untuk mengatasi masalah gangguan menstruasi dan pendarahan hebat Akan lebih bijak jika kamu menerapkan pola hidup sehat dan pola makan yang benar sejak dini Pola makan yang sehat berperan penting untuk menjaga keseimbangan hormonal pada wanita Selain menghindari makanan fast food, pastikan juga tubuh selalu aktif dan bugar melalui olahraga teratur Itulah tadi informasi tentang efek negatif fast food pada menstruasi dari saya Semoga bermanfaat ya Jangan lupa subscribe channel Rupa-Rupa Biar saya tambah semangat bikin konten-konten bermanfaat lainnya Dan channel ini pun makin berkembang Dan jangan lupa klik yang pertanda lonceng Biar gak ketinggalan update terbaru dari Rupa-Rupa Dan jangan lupa beri dukungan pada video ini dengan like, share, dan komen ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh